Ya, pemirsa menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pepco Jambi gelar Karnaval Pawai Takbir Keliling. Ini menjadi salah satu budaya dalam menumbuhkan akhlakul karima dalam menyambut Hari Kemenangan setelah satu bulan perpuasa. Pemerintah Kota Jambi gelar Karnaval Pawai Takbir Keliling dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kegiatan itu menampilkan sejumlah mobil hias dengan konsep Idul Fitri. Mereka juga mengemakan takbir untuk keliling Kota Jambi. Ini menjadi salah satu budaya yang dilakukan setiap tahunnya dalam menumbuh kembangkan akhlakul karima menyambut Hari Kemenangan setelah satu bulan berpuasa. Kegiatan itu dibuka dan dilepas langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi di kawasan Tugu Kerisi Gincai pada malam tadi. Ia mengatakan ini merupakan bentuk rasa syukur dalam menyambut satu syawal 1445 Hijriah. Karnaval Takbir Keliling itu juga diikuti oleh sebelas kecamatan di Kota Jambi dan mendapat antusias dari masyarakat yang turut menyaksikan. Dari sebelas kecamatan, tadi sudah membuat kreasinya untuk mobil-mobil hiasnya dan sama-sama kita lihat tadi semuanya menarik. Ini pengalaman pertama bagi saya melihat perayaan nyambut Hari Raya Idul Fitri di daerah khususnya di wilayah Jambi dan di Kota Jambi. Sangat menarik karena ini menjadi salah satu budaya yang harus diletarikan dalam perangkat untuk menunggukan akhlakul karimah bagi anak-anak kita. Bagaimana menyambut Hari Kemenangan itu bukan hanya dari sisi kemeriahannya, tapi juga harus ada hal-hal yang secara substansial itu mereka akan bisa dapatkan dari momen-momen. Selain menyemarakan takbir di Kota Jambi, karnaval ini juga menjadi salah satu wisata religi yang menambah syiar agama di setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri.